Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian semua? Bunuh-nuduh akan dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu Nah jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya agar terhindar dari covid-19 Hari ini kita akan belajar kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 4 Namun sebelum kita mulai, anak-anak jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya Agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru dari Bunuh-nuduh Rumah Udin sangat bersih dan rapi Teman-teman suka bermain di rumah Udin Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling Hari ini mereka akan berlatih melompat jauh Mereka berguling ke depan Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan Pertama-tama, ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur Berikut ini urutan gerakan guling depan Anak-anak bisa perhatikan ya Ini adalah urutannya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5 Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun Simaklah percakapan Udin dan ayahnya Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun Simaklah percakapan Udin dan ayahnya Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya Udin berkata Ayah bagaimana cara melakukan gerakan melompat Ayah menanggapi petunjuk yang diberikan ayah dengan santunjuk yang diberikan ayah Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang Lengan diangkat ke belakang punggung Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar Udin menjawab Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya Nah itu adalah cara menjawab atau menanggapi petunjuk yang diberikan oleh ayah Udin yang menjawab ya nak Baik anak-anak hebat Selanjutnya anak-anak akan berlatih membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini Bu Nunu akan memberikan contoh nomor satu ya Nomor satu Petunjuknya Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah Tanggapan Baiklah aku akan membersihkannya dengan lap basah Nah sekarang anak-anak silahkan kerjakan Nomor dua, tiga, empat, dan lima Anak-anak bisa mengerjakan di rumah dengan bantuan orang tua ya Tapi anak-anak harus latihan menulis sendiri Tidak boleh dituliskan oleh orang tuanya atau kakaknya Selesai berolahraga Udin dan teman-teman bermain musik Mereka memainkan marakas dan rebana Sambil bermain mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah Yang pertama anak-anak lihat ya Ini gambar marakas yang Bu Nunu sajikan Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat Yang kedua Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah Selanjutnya ini adalah gambar rebana Yang pertama Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat Yang kedua Pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah Nah membedakan kuat lemah bunyi bisa menggunakan permainan alat musik Baik anak-anak hebat Terima kasih Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu pada video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan komen ya Dadah Semoga video ini bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya